Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xtreme Tech, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team Oke, gue mau lanjutin tutorial Challenge Road EX5 yang terbaru ya Jadi ini alternatif aja Sebelumnya sudah ada, cuman ini dengan pemain-pemain yang baru, ya tambahan-tambahan pemain baru yang sekarang Oke, gue mau cari Oke, ini aja lah, Japan sama Forward Nah, ini yang baru ya teman-teman ya, Misaki sama Napoleon baru Oke, nah Misaki ini untuk gue butuh buat buff-nya ya, team skill-nya ya, Japan and European Nah, Napoleon ada anti salju, terwantu range enhance, skill block cancel ya, kalau 2 skill ke block bisa dibalikin normal Stamina minus berapa tuh ya, gue lupa, sama European player killer plus 10% Jadi kan ini musuhnya rata-rata European ya, jadi cocok ya Dan keeper, menurut gue pribadi wajib muler ini ya Ya, karena kalau nggak pakai muler ini, pasti statusnya ngedrop Karena ada salju Oke, teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke, kita coba Terima kasih telah menonton! 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 pertama kita target cetak 2 gol karena kalau babak pertama cuma 1 gol jadi otomatis kita babak kedua harus cetak 2 gol nah itu mengurut pengalaman gue agak susah yang enak itu babak pertama kita 1-2 gol dulu babak kedua tinggal cari 1 gol kalau dilihat kebiasaannya musuhnya itu sering pakai 1-2 jadi kalau skill keblok coba aja pakai 1-2 biasa intercept maksudnya ini kita coba wah sweet ya dia agak kena bulernya sekarat nah ini dia nih udah kita tinggal wantu lagi berharap dia bukan intercept oke oke ikezo Pierre ya semenjak ada Napoleon ini ix5 ini tingkat kesulitannya menurun ya teman-teman ya ya menurut gue pribadi ya tapi tetap susah ya jadi jangan dibilang gampang ya tetap susah cuman tingkat kesusahannya menurun setelah ada Napoleon ini ya ini cocok buat pembunuh Eropa ya namanya juga udah European Killer ya buat bunuh Muller HA bisa ya kan Muller merah Muller biru ada Zino ya kan Zino 3 warna bisa temete yare ikezo oke ini agak bahaya nih defense saya nih teman-teman tinggal cari satu gol k Terima kasih telah menonton! 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 Pake A aja! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 3 gol tuh! Tidak terlalu susah ya teman-teman dibanding dulu sebelum ada Napoleon ini ya! Karena pilihannya sedikit pemain yang salju tapi striker! Aku lupa siapa aja mungkin teman-teman bisa kasih inget kasih tau! Gua lupa! Kita tinggal defense! Ini defense-nya agak was-was ya! Karena keeper kita nggak bisa pakai skill S ya kalau nggak salah! Karena stamina nggak cukup cuma bisa A aja! Nah, ayo dong! Blok aja dah! Shoot please! Shoot please! Oke! Mungkin Napoleon baru ini ya! Diciptakan klub untuk membantu teman-teman menyelesaikan challenge of EX5 ini! Bisa jadi lho! Oke, kita tinggal wantuk! Staminanya ngirit lagi! Untuk PVP juga oke ya! Pasal musuhnya Eropa ya! Jadi shootnya ini buff 30% ya! Dia dapat buff 30% itu shootnya bisa Rp24.000 loh! Kalau Eropa ya! Kalau Eropa ya! Kalau bukan Eropa itu Rp19.000 kalau nggak salah! Ya, gua udah limit break ke shoot 25% power 25% Tambah 1-2 sama teknik! Aku tuh 1-2 passing ya! Passing sama teknik! Ya, jadinya udah begitu! Di mana dia dapat full buff ya! 45% ya! Atau nggak nanti mungkin Solidarity European S ada loh! Tapi belum 3! Belum 3 pemain sih! Baru 2 aja ya! Larson Baru! Larson Baru yang hijau sama Levin Baru! Nah, siapa tahu nanti ada lagi nih! Nanti katanya gosip-gosipnya minggu depan ya! Mungkin beberapa hari lagi teman-teman! Itu ada German Step Up! Nah, siapa tahu salah satunya itu Solidarity warna hijau! Siapa tahu Snyder hijau ya kan? Snyder hijau, Solidarity hijau, Snyder GG lagi! Snyder nggak ada yang culun ya teman-teman ya! Udah pasti GG semua! Oke! Ini aja tipsnya buat teman-teman! Ya, kuncinya di Napoleon! Jadi... Usahain ngoper bola ke Napoleon! Dari Napoleon 1, 2, 3, shoot, selesai! Ya, 3 gol teman-teman! Babak pertama kalau bisa 2 gol! Babak kedua tinggal 1 gol! Oke! Segitu aja videonya kali ini! Jangan lupa subscribe! Kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar! Sampai ketemu di next video!